Kalau jadi imam yang harus ditobatin, dia ingin kelihatan khusyuk, Allah Akbar. Cirinya apa? Kalau sholat sendiri, Allah Akbar. Ya, saya tiis. Tapi kalau jadi imam, suaranya dibesarkan, supaya kelihatan di bawah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati. Allah maftah lana hikmataka, ya Allah. Tapi yang jelas, Allah maha pengampun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita benar-benar meminta kepada Allah, dan tidak musrik, Allah mengampuninya. Karena dosa yang terbesar itu adalah syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Syirik itu apa? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Di antaranya orang yang syirik itu adalah orang yang riak. Orang yang senang amalannya dipuji oleh orang lain. Karena Tuhannya itu adalah penilaian makhluk, bukan Allah. Makanya ada orang yang tobat, tapi tidak berubah kelakuannya. Tidak istiqomah tobatnya. Karena dia bertobatnya itu demi dinilai orang. Supaya diakui oleh orang lain dirinya sudah tobat. Nah ini tidak akan bisa tobat. Supaya diakui oleh keluarganya, ini saya sudah tobat. Diakui oleh anaknya, ini saya tobat. Diakui oleh orang tuanya, ini saya tobat. Diakui oleh gurunya, saya sudah tobat. Tidak perlu pengakuan orang tobat itu. Tobat itu pentingnya cuma satu. Kita diampuni Allah. Orang mengakui atau tidak kita bertobat itu bukan urusan kita. Tapi kita diampuni Allah, itu urusan tobat kita. Nah kenapa ada orang yang gagal tobatnya? Karena dia acting tobatnya. Demi dinilai, diakui orang lain. Ini termasuk syirik ini. Bahkan untuk minta ampunan saja, dia acting demi dinilai orang. Bagaimana Allah tidak murkaan, minta ampun ke Allah, tapi untuk acting. Ampuni ya Allah saya. Tapi demi dilihat orang. Makanya hati-hati tuh. Yang suka mimpin muhasabah, dia berdoa, ampuni saya ya Allah. Pura-pura nangis. Dia tidak mikir dosa dia ingin diampuni. Yang dia pikir ini jamaahnya pada nangis tidak nih. Ini acting. Terus dihitung yang ngejerit berapa, yang pingsan berapa. Itu nggak nangis-nangis, terserbebal. Ngamak tuh dihitung yang tidak nangis. Apa perlunya nangis? Muhasabah membuat orang nangis. Tidak ada perlunya. Muhasabah tuh membuat kita sadar dosa, bisa tobat dan diampuni Allah. Itu yang terpenting. Makanya hati-hati, ini hati-hati. Jangan sampai tobat kita, tobat acting. Karena tidak akan diampuni oleh Allah. Karena kita sudah syirik juga tuh. Lebih menginginkan penilaian orang daripada ampunan Allah. dengan menggunakan fasilitas tobat, istighfar. Oh, ini kezoliman yang besar. Makanya niat dalam tobat itu benar-benar harus ikhlas. Nah, kalau orang tobatnya ikhlas, Allah pasti tahu. Gini hadirin, yang membuka fail-fail dosa itu adalah Allah. Allah kan tahu nih, apapun yang kita lakukan. semuanya. Nah, kita bisa tobat itu kalau hati kita menyesal. Dan kita bisa ingat dosa, itu dibuka filenya oleh Allah. Dibuka lembarannya. Nanti, kan orang-orang yang tidak tobat tuh, dia tidak mau mengakui itu dosanya. tapi bagi orang yang tobat tuh, ya Allah, saya tuh ingin tobat. Allah tahu nih, ambanya ingin tobat. Buka. Astagfirullah, ya Allah. Nah, itu nikmat tuh. kita bisa ingat dosa, nyesal, malu, nyesek disini tuh. Makin nyesek, makin menderita, ingat dosa, dan menghibah ampunan, oh, itu makin ngegerus dosanya. Dibanding dengan, ampun ya Allah, ampun, ampun ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. ini garing. Wajahnya kering kerontang. Tapi, dan tidak perlu dilihat orang. Mungkin di kamar, astagfirullah, ya Allah, ampun, ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Tidak ada yang melihat. Ini dilihat orang, ada kemungkinan acting, terutama ibu-ibu yang tahajud, ingin dilihat suami. Oh, ibu nangis, ibu, ini husu, padahal itu bekas, menguap air matanya. Tapi diawet-awet, demi kelihatan, cerdih. Ini acting. Nah, dirin sekalian, sing pakai isi, istighfad, ya astagfirullah, ya ampun. Karena setiap saat, kita melakukan dosa, ngobrol, ini cerama begini, sudah pasti ada dosanya ini. Macam-macam, mungkin saudara tidak tahu, tapi Allah pasti tahu, dosa yang saya lakukan. Sambil ceramah itu. Sambil ngobrol, itu dosa, astagfirullah. Di jalan, astagfirullah. Oh, kalau gitu ah, kalau tidak ingin punya dosa, menyendiri. Menyendiri juga bisa berdosa. Ya Allah, hanya saya ini yang tahajud, yang lain tidak ada yang bangun, jangan diazab mereka, Ya Allah. Sok tahu yang, padahal mereka baru tidur, sesudah tahajud, dia saja telat bangun. Saum, Senin, Kemis, ternyata orang-orang pada makan, hari Kemis, Ya Rob, saksikanlah, hanya hambamu ini yang saum, mereka semua tidak ada yang kuat, mengabdi padamu. Ampunilah mereka, ada yang dalam kesendirian juga, maksiat, karena merasa soleh, merasa paling utama, paling mulia. Jadi, gimana itu ah, ketemu orang dosa, sendiri dosa. Ya sudah itu, jangan bikin dosa, bukan jangan hidup. Caranya yaitu, banyak istighfar. Ampun, Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, Al-Azim. Sing nikmat, naik motor, tutup helm, klub, sudah masuk dunia lain, astagfirullah. Kan di luar, macam-macam, lihat mobil bagus, pasti nyicil, astagfirullah, Al-Azim. Lihat mobil yang agak jelek, dan lupa dosa, astagfirullah. Lihat yang nyeberang, astagfirullah, Al-Azim. Aduh, benar? Di mana-mana, lihat iklan, nonton TV, itu banyak yang tidak halal bagi kita, ya kan? Lihat internet, astagfirullah. Sayangnya, kita tidak, tidak, tidak menyadari, bahwa tiap dosa itu, menjadi ancaman bagi kita. Kita ini tidak terancam, kecuali oleh dosa kita sendiri. Tiap ngobrol, tiap ketemu orang, tiap kita punya barang, itu ada peluang ujubnya, riaknya, punya airlogi aja, jam berapa ya? Bisa lihat sendiri, pakai nanya, tolong lihatin jam berapa. Bahkan, di dalam amal juga, bisa, bisa, pria itu. Nih, jadi imam, ya, apakah jadi imam, yakin bekal selamat, lebih berat? Jangan menilai imam, ya, ini menilainya, kalau kita jadi imam, kan ada yang sangat ingin, jadi imam. Kenapa? Dia ngotot, pengen jadi imam. Eh, giliran, mau ngimamin, ternyata, datang imam yang asli, sakit hati. Kenapa sakit hati? Berarti dia ngotot, pengen jadi imam, karena, mau memperlihatkan, sesuatu, kepada jamaah, apalagi, di antara jamaah ini, ada calon mertua, ada calon istri, so, Allah, aku berbeda, Nggak ingat ke Allah, nyaman itu. Bayangkan, menggunakan posisi, sebagai imam, menggunakan posisi, membaca Quran, dalam sholat, demi kepentingan, dipuji mahluk. Kira-kira Allah suka, tidak itu? Oh. Apa saja penyakitnya? Kalau jadi imam yang harus ditobatin, dia ingin kelihatan khusyuk, Allahu Akbar. Cirinya apa? Kalau sholat sendiri, Allahu Akbar. Ya, saya tiis. Tapi kalau jadi imam, suaranya dibesarkan, supaya kelihatan di bawah. Allahu Akbar. Kalau dia sendirian, enggak. Allahu Akbar. Kenapa beda? Sendirian dinilai Allah, jadi imam dinilai Allah. Ada kalanya sedang jadi imam, sibuk dengan mengingat tahsinnya, supaya kelihatan bersih. Hanya. Tidak ingat ke Allahnya. Ada kalanya ingat ke erle-erle suaranya, getar, begitunya. Supaya kemerduannya. Dibuat sedemikian, supaya orang mengakui suaranya merdu, atau dibaca bacaan yang, supaya kelihatan hafalannya itu banyak. Sehingga orang lain tidak bisa mengikuti, karena beda ini, hafalan kita dengan makmumnya. Atau, sepanjang mungkin, supaya kelihatan panjang nih hafalannya. Jadi tidak ada niat takharum kepada Allah. Ini ibadah, nambah dosa. Karena di dalam sholatnya itu, dia lebih sibuk, menginginkan pengakuan dari orang akan dirinya. Menggunakan ibadah. Kadang ruku dilama-lamain. Sudah cukup belum nih? Agak cukup. Agak lama ya, tenang, tenang. Sudah deh, sudah cukup. Sudah mi'allah kelima namanya. Jadi tidak ingat ke Allah. Jadi bedanya kalau sholat sendiri, gesit, tangkas, dan seksama. Bayangkan hadirin, gimana ibadah bisa ngebersihkan, kalau ibadah saja jadi nambah dosa. Ada yang nanya, kalau ceramah gimana dosanya? Wah, sama. Nah nyebut, wah gitu juga bisa acting. Niatnya ceramah ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan banyak hafalannya, ingin kelihatan luas wawasannya. Jadi di dalam ceramah itu, tidak kepikir, kata-kata ini diriduai Allah atau tidak, yang kepikir, jamaah kagum tidak. Wah, jamaah mengaku, wih daya ingatnya, luar biasa. Ada yang tidak perlu disampaikan, dia sampaikan, untuk menunjukkan kekuatan ingatannya. Ada yang tidak perlu disampaikan, dan tidak ada manfaatnya, dia sampaikan, agar diketahui luas wawasannya. Waktu saya ke Afrika Utara itu ya, di Kutub Selatan, tidak nyambung antara AKV Utara dengan Kutub Selatan. Di dalam teori sinergitas antara fluktuasi dan konvergensi secara globalisme, dia juga tidak mengerti yang dia omongin. Tapi kadang-kadang kita keluarkan bahasa-bahasa, untuk menunjukkan bahwa dirinya itu intelek. Do you, yes? Misalkan, kamu mengerti. Do you understand? Yes, I stand under you. Kadang-kadang ingin memperlihatkan kemerduan suara, kalau dia suaranya indah. Kita tidak boleh seudon ya, kepada orang yang berilmu tinggi, wawasan luas, tidak boleh. Ini kalau kita melakukannya. Oh, jadi ada yang ceram, eh, Ria ya. Tiba-tiba dia ngaji, eh, Ria. Mana yang mencik lepong? Kenapa kamu menilai orang? Siapa tahu orang itu ikhlas melakukannya, dan diterima Allah kita. Ria ya. Dia cerita luar negeri, Ria. Kurang dihitung si Ria. Nah, gitu. Bukan hadirin, bukan untuk menilai orang, menilai diri. Coba kalau ceramah di depan lima orang, dengan ceramah di depan lima ribu orang, mana yang lebih bahaya? Yang bikin lebih banyak ujubnya yang mana? Ceramah di depan para menteri, atau ceramah di hadapan di markas besar tentara nasional yang para jendal dengan ceramah di lingkungan Satpam dan Hansib di RT2. Mana yang berpeluang ujubnya? Oh, ceramah di Istana Negara dengan ceramah di Astana Anyar. Mana yang berpeluang ngotorin hati? Oh, sudah ceramah di Istana Negara. Posting. Awas, jangan si Udon ke yang posting ya. Seakan-akan kita padahal sama. Di sini yang menilai Allah, di sana yang menilai Allah. Jumlah dua orang yang menilai Allah, jumlah lima ribu orang yang menilai Allah. Tapi ujiannya, tobatnya itu harus lebih kuat. Karena kadang-kadang kita merasa bangga dengan begitu. Padahal jadi ujub, jadi takabur, padahal ceramahnya saja belum tentu diterima oleh Allah. Nah, itulah betapa harus tobat itu dalam segala keadaan, bahkan di dalam taat sekalipun. Bahkan dalam dakwah sekalipun. Jadi kalau sudah ngimamin itu tobatnya harus luar biasa. Kalau sudah ceramah begini juga, tobat ini harus istighfar. Itulah hadirin. Tapi, tidak bisa begini orang yang tidak takut ke Allah. Orang yang senang pudian orang, dinikmati saja itu. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.